Saya, minta uang 10 juta dong. Sekarang perusahaan itu lagi bermasalah. Dan kamu masih berani minta uang. Sekarang Pak Garen aja lagi ada utang 500 juta. Dan beliau belum bisa bayar. Udah-udah, kamu bisa jual mobil saya untuk bayar gaji karyawan beliau ini. Tapi Pak... Udah, gak apa-apa. Pak Garen, kita ini memang berteman. Utangnya tetap utang. Kapan bisa Bapak lunasin? Apa, Baro? Tolong kasih saya waktu 2 hari lagi, Pak. Oke, kalau begitu. Ada apa, sayang? Perusahaan ini bangkrut. Dan uangku sudah habis. Terus hubungan kita gimana? Kita... Kita pisah aja ya. Oke. Nih Pak, makan siang. Nih ya Pak, setiap aku belanja di warung itu, pasti lauknya selalu dilebihin. Tapi... Orang gudas. Uh, banyak cakep, Pak. Udah lapar aku nih. Permisi, Pak Garen. Saya asistennya Pak Baron. Saya ingin menyampaikan pesan dari Pak Baron. Bahwasannya, utang-utang Bapak sudah dulunasi semuanya. Oke, kalau begitu saya permisi dulu deh, Pak. Permisi, Pak. Ini makan siangnya Bapak. Oh iya, Pak. Saya mau informasikan kalau hari ini dan seterusnya Bapak tidak bisa lagi makan nasi ini. Soalnya warungnya sudah ditutup, Pak. Hah? Ditutup? Ditutup kenapa? Saya denger-dengar sih, bangkrut, Pak. Permisi. Warungnya sudah tutup. Loh, Una? Jadi selama ini pemilik warung ini kamu? Terus, kamu bisa buka warung ini dapat uang dari mana? Aku... Aku jual rumah buat bayar hutang kamu ke Pak Baron. Terus, sisanya aku pakai buat jualan di sini. Jadi kamu yang bayar hutang aku semuanya? Iya. Aku nggak tega lihat kamu. Soalnya kamu sudah banyak banget berkorban buat aku. Terima kasih, ya. Ayo kita pulang. Terima kasih.